Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Wey Dedong Tian. Berikut kami sampaikan tata cara pengisian pemutahiran data mandiri tenaga non-ASN di Kementerian Agama. Ini alur proses pengisian data pada aplikasi PDN non-ASN. Langkah pertama yaitu cek data diri Anda. Selanjutnya registrasi ulang. Bila data Anda sudah tersedia pada aplikasi PDN silahkan login untuk melengkapi data, dan yang terakhir ajukan data Anda atau submit. Ini adalah halaman utama aplikasi pemutahiran data mandiri non-ASN. Pada halaman utama ini, terdapat menu cek data, informasi, dan FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Selanjutnya pada halaman utama ini, Anda dapat melakukan cek data diri Anda terlebih dahulu pada tabel cek data, dengan memasukkan nomor NIK dan nomor KK Anda. Anda akan mendapatkan notifikasi terkait ketersediaan data Anda. Selanjutnya Anda bisa melakukan registrasi ulang pada halaman menu registrasi. Pada halaman registrasi ulang, Anda diminta untuk memasukkan nomor NIK, nomor KK, nama lengkap, email aktif, dan nomor WhatsApp. Pada halaman login ini, silahkan Anda masukkan username dan password yang telah kami kirimkan ke nomor WhatsApp Anda. Selanjutnya Anda akan masuk pada halaman input data diri. Pada halaman ini, Anda harus menambahkan informasi data pribadi Anda sesuai form yang sudah disediakan. Pada halaman ini, Anda harus menambahkan informasi data pribadi Anda sesuai form yang sudah disediakan. Pada halaman ini, Anda harus menambahkan informasi data pribadi Anda sesuai form yang sudah disediakan. Dengan benar, silahkan pindah ke halaman pendidikan. Pada halaman riwayat pendidikan, Anda harus memasukkan informasi riwayat pendidikan dari sekolah dasar sampai pendidikan terakhir Anda. Anda juga harus mengunggahi jasa pendidikan dalam format PDF dengan maksimal size 1 MB. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selanjutnya pada halaman riwayat pekerjaan, Anda harus memasukkan informasi pekerjaan selama Anda bekerja pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan mengunggah SK selama bekerja dalam format PDF dengan maksimal size 1 MB. Selanjutnya pada halaman dokumen, silakan unggah dokumen SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak Anda. Dengan format PDF maksimal size 1 MB. Apabila sudah dipastikan semua data diri Anda terinput dengan benar, langkah terakhir silakan pilih menu ajukan data. Proses input data Anda pada aplikasi pemutahiran data mandiri non-ASN sudah selesai. Anda bisa melihat dan mengunduh hasil informasi data diri Anda pada menu bukti PDF. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga sukses. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.